enak bro, enak, enak bener cruise shifter nya naik turun guys gila kalau BMW Stable Paul guys posisi riding posisinya, eh nyaman banget dia ada isu, dia ada fitur vehicle hold control, ram tangan cruise control, heat limiter, pemanas tangan juga ada lampunya udah DRL LED motor ini ada tire pressure monitor nya juga salah satu yang paling nyaman disini adalah paling enak adalah quick shifter nya motor ini empuk banget dari 0 sampai 10, kita kasih nilai 8.5 ya ini motor karena saya nggak menemukan minus di motor ini panas juga nggak, adem motornya fitur elektroniknya lengkap, mesinnya gahar shocknya canggih, motornya ringan kalau pakai steering damper ya Stable Paul selamat menikmati 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 saya penasaran banget aku pengen mencoba motor ini karena motornya sudah berubah total di all new desain mesin tampilan elektronik semua berubah penasaran? langsung dilihat aja motornya ini adalah 2022 di exotic BMW S1000R kita lihat dulu sekeliling tampilannya guys jadi kenapa dibilang the all new? oleh dari lampu sudah berubah mesinnya berubah elektronik berubah desainnya berubah semua cakep ya guys terus speedonya juga sudah berubah sekarang sudah full keyless ya setiapnya era yang lama masih kunci speedonya masih speedo analog masih monochrome ya belakangnya juga berubah sasisnya juga berubah dia persis banget sama S1000R ya yang baru di all new jadi lampu send sama stop lampnya disini gimana guys? keren gak? 2022 BMW S1000R nanti kita mau cobain test ride dimana performennya dimana handlingnya dimana elektroniknya tapi sebelumnya kita mau review dulu detail-detailnya dan buat kalian yang baru nonton jangan lupa subscribe youtube channel IG Bigbike kamu juga bisa follow instagram kita motor ini masih standar guys kilometernya berjalan 198 km ya kita bisa bilang motor baru ya masih end rain juga kilometer 198 kita bahas dulu spesifikasi teknisnya habis itu kita lihat speedonya nyalain terus seperti biasa kita test ride displacementnya itu 999 cc ya inline 4 stroke jadi inline 4 ya patak tenaganya 125 hp di rpm 11000 rpm torsinya 114 nm di rpm 9250 kompresinya 12,5 banding 1 ini kalau segini harus minum bahan bakar minim round 95 ya guys diameter piston 80mm stroke nya jarak main 49,7 4 valve per cylinder elektronik port fuel injection terus twin spark ignition red by wire DOHC sistem apa namanya kopling nya kopling basah peninginannya liquid ada radiator ada oil cooler ini guys jadi selain ada radiator ada oil cooler di bawah gearbox nya 6 speed penggeraknya rantai kopling nya kopling basah kalau saya lihat di spek teknis nya fuel consumption nya 1 liter di berbanding 14,9 km ya semua semua sasis nya aluminium bridge tip sorry bridge type aluminium laminate frame with load bearing engine kita bahas suspensi nya ya guys suspensi depan belakang ini marsocci semua tipenya electronic suspension jadi kita bisa adjust damping nya dari sini ini upside down 46mm kompresi ribbon sticks bisa di adjust tebal terus yang belakang juga sama tipenya single 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 suspension single monoshock ya central shock bisa di adjust ribbon kompresi damping and spring preload semuanya elektronik terus dari bannya front tire 120 70 17 yang belakang 190 55 17 merk bawahnya ini adalah download download nah ini guys download support smx support support smart support smart support smart ini untuk kalipernya kaliper depan belakang itu berembo ini ada tulisannya bybre disitu di belakang ini cahadisnya juga nah ini logonya berembo kan ini 4 piston 4 piston 300 disknya 320 mm ABS dengan teknologi terbaru countering ABS dan lain-lain canggih lah pokoknya ya 4 piston yang belakang 220 SMM ada logonya brembo single single disk single piston floating caliper terus kita ngelihat dimensi motor ini kelebihannya ringan banget berat basahnya itu cuma 194 kg ya berat basah itu berarti input bahan bakar oli-oli cairan 194 kg seat height 830 mm kebetulan ini udah pakai single seater panjang keseluruhan 2057 mm motornya nggak terlalu panjang sama jet 1000 subomi panjang mana ya ini kayaknya lebih pendek ya terus wheelbase 1439 mm kapasitas tanky 17,5 liter kapasitas oli 3,5 liter kapasitas full capacity 4 liter terus kita bahas fitur-fitur fitur-fiturnya dia udah full speedonya full TFT color terus kuncinya udah full keyless sudah keyless ya terus electronic shock dynamic damping control disini settingnya nah ini guys ada electronic shock ddc kalian bisa saya adjust satu atau dua orang terus ini bisa connect speedonya bisa connect ke bluetooth bluetooth jadi bisa lewat smartphone ya bisa connect smartphone via bluetooth ada fitur traction control wheelie control countering abs imu inertial inertial measurement unit sec axis 6 axis ada riding mode pro dynamic pro terus ada pit limiter ada pemanas tangan pemanas tangan ini setting ready mode ada fitur cruise control cruise control terus disini ada fitur quick shifter naik turun ada tadi pemanas tangan sudah cruise control sudah ada tire pressure monitor jadi sensor tekanan ban semua lampunya udah LED DRL terus ada ini guys steering damper bawaan ya ada steering damper ini juga elektronik semua lampunya LED pokoknya fiturnya motor ini gila canggih dan keren banget lah salah satu motor naked yang paling canggih kita ngeliat ke apa namanya speedonya ya jadi kalau nyalainnya kilasnya harus deket ya guys ya kalau kilasnya deket gak mau nyala terus dia udah gak pakai kunci-kunci semua main tombol speedonya udah persis kayak STBRR yang terbaru full digital LCD TFT kilometernya 199 nah kita coba disini dulu ini ada pemanas tangan ada 3 mode bisa di off kan terus ini riding mode Dynamic Pro Rain Pro Dynamic Dynamic Pro ini engine on off starter ini untuk matikan traction control ya nah itu off nah itu bisa di traction control nya bisa dimatikan bisa dinyalain lagi nah oke ini buat setting shock ada Route Dynamic nah kalian bisa dua pilihan Route atau Dynamic kalau Dynamic dia bisa setting adaptif ya semacam terus kalian bisa setting dynamic itu satu atau dua orang nah itu jadi kalau buat single atau dua orang karena nanti kita nyobanya satu orang kita buat satu orang ya keren ya guys keren banget ini ada fitur cruise control ini fitur untuk DRL ya matiin nyalain nah itu send klakson ini untuk ngedim semua lampunya udah full LED masuk menu tekan ini guys tekan ini nah disitu ada pilihannya Nike vehicle sport mode navigasi navigasi ini harus pairing ke handphone pakai bluetooth jadi dia buat GPS media juga sebagai untuk perintah music playphone tapi harus kalian pairing dulu sama setting kita lihat ke menu awal dulu ya my vehicle caranya tekan ini tekan ini kalau kursor kanan kirinya pakai ini guys ya kursor kanan kirinya pakai disana ada keterangan suhu ini ada tire pressure sisa bahan bakar aki jam jalan onboard komputer trip komputer tire pressure ini harus kondisi jalan ya motonya service sisa jarak service oke kembali tekan atas pakai menu ini mode sport jadi tampilan displaynya ada di sport jadi ada setelan traction control ini lean angle kecepatan nah ini ada lean angle ada drudget brake rejet brake itu harus harus apanya harus turun ya nanti aja kita coba nah ini ada light juga canggih banget guys motor ini terus ini untuk navigasi tapi kamu harus ini soalnya red track nya kita aktifkan harus dimatikan dulu ini sama media juga telepon sama gak mau ini jadi masuk menu jadi masuk menu telepon juga caranya ada setting ini guys jadi ada menu race menu race ini sama kayak AC4R sih ini bisa di off kan kalau dinyalakan kalian di tekan pakai nah ini dia ngomong kalau di rest track semua connectivity di activated oke kalau di mode race kalian bisa setting light warning sama pit lane limiter jadi ke apa saya apa apa namanya kalau di pit lane itu kecepatannya dibatasiin kalian bisa setting nah itu di RPO di RPM di RPM berapa oke langsung setting terus di vehicle setting ini ada RDC itu tire pressure monitor nah itu bisa di bisa di on kan ya jadi kalau target di on kan kalau tekanannya kurang dia ngomong terus kalau tekanannya berkurang motornya gak bisa dibuat kenceng dia ada fitur otomatisnya oke akhirnya fake apa infonya akhirnya kurang terus sebentar nanti abis ini kita charge terus di sini ada fitur tadi apa light untuk DRL terus ASC Pro ini fitur untuk lem tangan jadi kalau ditanjakan kalau ditanjakan kalian tekan ini ditekan lama fiturnya seperti fitur di rem tangan ya jadi kayak rem tangan di mobil ini lap timer shift light shift light juga bisa di konfigurasi terus pro riding mode kalian bisa itu tadi dynamic pro kalau nyalain mode kalian harus ditulis pro riding mode oke terus sistem setting di sini di sini ada date and time chat time ini time nya belum tanggal jam berapa sekarang sekarang jam 11.33 11 11 11.33 oke 24 hour seted sudah semua udah bener sekarang tanggal 13 ya bener ya oke kita keluar unit sudah bener semua kilometer per liter kita keluar langwet sudah bener semua language koneksi koneksi ya ini kita untuk caranya untuk connect mobile device pairing bluetooth di sini guys bisa device sama untuk sena ya atau apa namanya headset display setting brightness sudah bener semua informasi software versi sudah bener semua reset L sudah bener semua keluar seperti ini oke itu fitur-fitur keren nya kita coba cek sound kenapa kalau kita bilang ini the all new STBUR karena semua udah totally different beda dari STBUR-E yang lama dari tampilan speedo udah beda fitur-fitur elektronik udah beda mesin udah beda prestasi sudah beda tampilan semua udah beda semua makanya ini the all new STBUR 2022 kita coba cek sound mari kita coba terima kasih 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 kata nanti halo halo guys hari ini tanggal 14 Maret 2022 2022 kita mau mencoba 2022 BMW 1000 R cuacanya mendukung panas terik ah motor ini versi impression ringan jadi ketika kita naikin kerasa ringan banget jauh lebih ringan dari jadz-ribu ya sama jadz-900 1112 seat rate 830 tanki 17.5 liter powernya gede 165 HP di rpm 11.000 torsi 114 plus nm di rpm 9250 tanpa berlama-lama karena panas Mari kita coba tuh lupa hisi tekan tombol dulu gilasnya udah saya kantongin guys S1000R 2022 kita akan mencoba di riding mode arut dulu aja ya jadi mode standarnya settingan siap Coba di nirap dia di roja kita nyoba yang rute dulu aja DRL nyawa sambil panasin motor stationnya udah turun yuk mari kita coba ini udah total berubah semua dari S1000R yang kita dulu pernah coba new oke mari kita coba 195 HP guys sudah ada steering damper ada tire pressure juga pertama kalinya saya ngetes 2022 S1000R kilometernya 200 nih ada sedikit kagok karena ada steering damper ya jadi steeringnya agak berat dikit tapi kita perlu adaptasi cookshifternya seperti biasa bmb itu enak cookshifternya naik turun guys up and down gasnya ini kerasa enteng banget deh padahal ini masih di mode rute kopling itu cuman buat kita berhenti sama masuk gigi satu yang lainnya kalian bisa lepas kopling shocknya elektronik guys jadi dia bisa setting dampingnya itu otomatis buat satu orang dua orang kalau dynamic itu shocknya ada dua settingan rute sama dynamic kalau dynamic dia adaptif ya menyesuaikan sama kondisi kecepatan dan kondisi jalan kayaknya sambil apa saya menyelami guys ini motor baru pertama kali jujur 114 nm torsinya bro terasa banget apa 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 Terima kasih 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 Ini ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Minus Terima kasih Terima kasih Kita Terima kasih